Sudah sejak sepekan lalu, nelayan pesisir Teluk Betung di wilayah pelelangan ikan ujung bom Kelurahan Kangkung kecamatan Bumiwaras Bandar Lampung tidak turun berlaut. Hal tersebut karena dampak cuaca ekstrim. Pada Senin siang terlihat kapal-kapal nelayan itu hanya ditambatkan di sepanjang dermaga gudang lelang. Menurut para nelayan, mereka tidak ingin mengambil risiko dengan tetap melaut. Kondisi angin kencang dan ombak tinggi serta hujan deras pastinya akan membuat usaha melaut mereka sia-sia. Bahkan bisa berakibat fatal jika memaksa hingga ke tengah laut. Nelayan pun kini hanya bisa menunggu cuaca lebih bersahabat untuk kembali melaut. Keluannya kan ya itu cuacanya buruk, misalnya kita kalau mau ke pinggir takut mana ini gunungnya nanti jauh apa enggaknya kan enggak tahu, orang gelap. Oh di sini gelap? Iya, kalau cuaca kayak gini kan kadang-kadang kan gini, om gelap semua gini kadang-kadang kelihatannya jakan aja kayak jauh, enggak tahu, numbur aja gitu. Berhentinya aktivitas melaut para nelayan tersebut berakibat terhentinya kegiatan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan gudang lelang. Selain itu, para pedagang ikan pun mengaku pasokan ikan dari nelayan berkurang drastis yang berpengaruh pada turunnya omset penjualan. Pasokannya? Berkurang. Sudah berapa hari, Bu? Ya, ada semingguannya, Pak. Semingguan lah. Lengkap, biasanya, tiap hari lengkap. Ini agak kurang, lelangan juga kurang. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Maritim Lampung, telah memprediksi akan terjadinya potensi hujan lebat dan adanya peningkatan tinggi gelombang di seluruh wilayah Laut Lampung hingga 28 November 2020 mendatang. Arsadi Saputra, laporkan dari Bandar Lampung. Tiga, gini, kemudian, kemudian. Tiga, gini, kemudian. Tiga, gini, kemudian. Tiga, gini, kemudian. Tiga, gini, kemudian. Terima kasih.